Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Ibu Retno. Hari ini, Ibu Retno akan memberikan pembelajaran dalam bentuk video pelajaran IPA, atau kita lebih fokusnya mengenal gaya dan gerak. Ibu lebih fokus ke gaya karena di gaya itu terbagi atas tiga, yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya gesek. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan apa indikator yang akan Ibu sampaikan. Pertama, kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan, 3.3. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui pengamatan, serta mendeskripsikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.3. Menyajikan laporan hasil percobaan gaya dan gerak menggunakan table. Indikator yang akan Ibu sampaikan, menjelaskan tentang hubungan antara gaya dan gerak setelah melakukan percobaan. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan eksplorasi menggerakkan benda-benda di sekitar sekolah. 2. Siswa mampu mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerak yang tepat. 3. Siswa mampu menceritakan pengalamannya mengenai gaya dan gerak dengan menggunakan bahasa yang santun dan runtut. Anak-anak, ada yang tahu apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda berubah letak atau posisinya. Gaya terbagi atas tiga macam. Gaya gravitasi, gaya manet, dan gaya gesek. Kita ibu terangkan satu persatu. Untuk gaya gravitasi, Gaya gravitasi adalah semua gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai masa di alam semesta. Gaya gravitasi sering disebut juga dengan gaya tarik bumi. Contohnya, Bisa dilihat gambar di berikut, Sebuah pohon, Apel, Di mana apel tersebut jatuh ke permukaan tanah. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi. Selanjutnya, gaya magnet. Gaya magnet disebut juga dengan tarikan atau dorongan di antara dua kutubnya. Gaya magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bisa lihat contoh berikut ini. Apabila, Antara dua kutub tersebut senama atau sama, Itu akan terjadi tolak-menolak. Kemudian, Bila gambar berikutnya, Antara dua kutub tersebut saling berlainan, Akan terjadi tarik-menarik. Contoh berikut, Dari gaya magnet, Bisa dilihat dalam kompas. Kompas itu adalah sebagai alat penunjuk arah. Selain kompas, Ada pula, Kulkas atau lemari es. Lemari es atau kulkas, Dapat dilihat, Pada gaya magnet, Di bagian pintunya. Agar tertutup rapat, Karena itu diberikan magnet, Agar bisa tertutup rapat. Berikutnya, Gaya gesek. Adalah gaya, Yang menimbulkan hambatan, Ketika permukaan benda saling bersentuhan. Bisa lihat contoh di bab berikut ini. Contoh gaya gesek, Yaitu pada sepeda. Sepada sepeda bergerak, Saat bergerak terjadi pengereman. Pengereman. Di situ terjadilah hambatan, Pada bagian bannya. Kemudian, Selain, Sepeda, Untuk gaya gesek, Ada pula juga, Pemain sepak bola. Dimana pemain sepak bola, Ada dah di bagian gambar berikut ini. Terlihat pemain bola, Sedang berlari, Kencang, Mengapa bisa berhenti mendadak? Itu karena di bagian sepatunya, Diberikan alas, Agar tidak licin. Bagaimana? Sudah paham? Insya Allah paham ya. Berikut ini, Tugas untuk kalian, Secara berkelompok. Dimana tugasnya, Adalah sebagai berikut. Membuat contoh, Dari macam-macam gaya, Yang ada di sekitar kalian, Dalam bentuk tabel, Secara berkelompok. Selanjutnya, Mempresentasikan di depan kelas, Hasil tugas kelompok, Sementara kelompok yang lain menyimak. Demikian penjelasan dari ibu, Jangan lupa, Tetap belajar dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.